Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu, gimana? Nanti katanya anak-anak alumni mau pada mampir kesini, mau pada reunian. Seperti pada episode-episode sebelumnya kita pernah ngalamin ini nih. Angkatan berapa yang sekarang? Yang satu angkatannya bangkatan banget, yang satu sih masih pada baru. Hai, apa kabar ibu, mas? Sehat. Kok kita kayak dianggurin gini aja? Cuman saya lagi makan kerubuk dan saya butuh minum. Mau makan apa? Duduk, duduk. Kita mau makan makanan yang kita kangen dong, kita kan alumni disini. Dia, kenapa dia? Ini Iyong atau desa ya? Dikantin ini dulu. Aku bertemu dia. Gimana dia sekarang ya? Plastik doang. Plastik doang. Empe lagi ke plastiknya. Nostalgia-nostalgia aja, gak usah ngancurin warung-warung. Aduh, seneng banget kita balik kesini lagi nih. Aduh, Alika. Ini? Ini murid baru ya? Bukan. Enggak. Saya ini kakek kepala sekolanya dia. Kakek kepala sekolanya dia. Namanya Alika Jantinia. Sekarang apa kerjaannya? Sekarang sebenernya sih masih kuliah. Tapi sembari syuting juga. Gimana ngebagi waktunya itu? Lebih banyak jadinya hidupnya di lokasi aja sih. Jadi ngerjain semua tugas-tugas juga di lokasi. Udah di tempat syuting. Iya di tempat syuting. Jadi sekolahnya on time ya? Online. Ya online. Awalnya gimana bisa tiba-tiba kok ke dunia acting kan? Ditemuin sama manajer aku. Luar biasa ya. Papa ya? Iya. Oh Kak Papa. Iya sama Kak Papa. Iya. Nah terus. Orang pada bingung kali. Siapa Kak Papa? Papa tuh manajernya diva Indonesia. Enzi. Enzi sedia. Terus, terus, terus. Kalau kita kasih aja profilnya Kak Papa. Gak usah, gak usah. Gak usah. Tapi gimana kok akhirnya kamu bisa terpirtir itu. Ditemukan oleh manajer kamu. Iya. Terus ada di Instagram aku itu. Ada highlight. Kan suka namanya anak muda. Sekarang bikin-bikin highlight. Iya. Enggak. Apa? Lagu doang sebenernya. Lagu doang. Terus Papa nanya. Ini. Kamu ada nyanyinya juga gak disini? Gak ada. Tapi lagi suka acting gak? Oh iya suka. Kebetulan. Tahun berapa itu? Baru 2019-an. Baru 2-3 tahunan ya? Iya. Tapi sebelumnya kamu gak ada pengalaman acting? Ada tapi belum bener-bener terjun banget lah gitu. Waktu itu baru nyoba-nyoba doang. Terus mostly iklan. Abis itu sempat FTV paling gitu sih. Gak selalu dapet peran yang banyakan antagonis atau yang protagonis? Sampai saat ini banyakan antagonis sih. Mukanya judus ya. Iya, iya. Penglihat itu kayaknya galak gitu. Oh iya. Dia bakal pelan-pelan keret tau gak? Pelan-pelan keret jaman dulu yang bulet-bulet itu. Yang ketika dimakan isinya warnanya nempel. Eh, gue suka banget. Warung. Pelik banget. Ini warung. Pelik banget sih. Ini namanya tusan. Oh, tusan. Enak sih Kak. Enak, rasanya unik gitu. Tapi dia tuh pewarnanya. Ya udahlah sekali-sekali kan kita gak makan tiap, Kak. Thank you. Enggak. Masa langsung. Kamu jauh banget yang makan ini. Jauh, jauh banget ya rasanya. Tapi kamu juga pernah ini ya bawain acara musik ya? Sebenernya itu event yang dibikin sama kampus aku sih. Emang musik, terus sempet bawain. Menarik juga sih. Lumayan seru. Emang kamu kuliah dimana sih? Di UI. Pisarnya apa? Sasra Belanda. Berarti kalau bisa bahasa Belanda gak? Harusnya bisa ya? Ya harusnya sih bisa ya. Udah 3 tahun, udah 4 tahun kuliah. Oh biasa. Gitu. Coba Kak DKS bisa bahasa Belanda gak? Bisa. Ada keturunan Belanda dia. Ada keturunan Terong Belanda ya. Terus kepikiran gak ambil sasar Belanda tapi pengen S2 nya misalkan ke Belanda gitu. Atau mendalami tanah. Lanjut terus. Pengen pengennya sih ngambil di Amsterdam ya gitu. Ngelanjutin S2 nya tapi ya nanti deh selesain yang ini dulu. Lalu lagi rame-lame nya. Ini kelupurin duit dulu. Habis itu baru ya. Iya sih. Nah itu dia. Ini kan udah semester akhir nih kuliahnya. Jadi mendingan selesain ini dulu. Nanti kalau misalnya itu kan bisa kapan aja kalau S2 gitu. Tapi udah jadi tertarik banget di dunia entertainment gak kamu acting. Tertarik banget. Iya tertarik banget sih lumayan ngerasa ternyata oh senangnya disini enjoy banget gitu. Jadi kalau pun kayak syuting sampe pagi sampe malam gitu juga oh yaudah menikmati gitu enjoy. Menikmati ya masih muda. Iya. Ini kapan 18-19 ya umur kamu ya? 21. 21. Maka dia 19-19. Itu temen kita dia makan enak banget terus. Keju, keju. Keju. Makan mulu. Astag Allah. Tapi kerugunya gak lempong ini lumayan enak. Laper maaf ya ini pada lapar-laper semua. Menjam-menjam lapar ya. Next nya ke depan ada proyek apa lagi? Film raya-rebar kah? Kemarin saya sempet ada omongan film. Dengan sutradara yang aku udah kenal juga dan pengen bikin film. Tapi ya masih on proses lah jadi doain lancar semuanya. Tapi padahal kamu lebih enjoy dimana sebetulnya acting. Kan kamu nge-host juga pernah tuh. Kamu lebih nyaman dimana? Jujur dua-duanya nyaman dan nyamannya berbeda sih ya kak. Tapi untuk saat ini karena lebih seringnya acting sih kayaknya lebih ke acting sih gitu. Umur kamu sekarang berapa? Masih sangat muda kan ya? 21. Coba aku tanya. Lima tahun. Lima tahun aja deh. Lima tahun ke depan berarti 26. Kebayangnya. Ada berada dimanakah kamu? Dan sedang melakukan apa? Jujur sampai saat ini pengennya sih di lima tahun ke depan tuh aku udah bisa main beberapa film-film. Dan film-film yang... Box office. Box office. Ya box office dan yang bisa ngasih sesuatu ke penontonnya gitu. Yang bisa ada... Berarti itu mimpi kamu. Ini bisa disimpulkan. Bahwa kamu memang sudah serius kesini. Cinta banget. Aku kira tadi kamu akan menjawab aku ada di Amsterdam lagi ngambil S2 atau aku lagi menyelesaikan apa soal pendidikan Belanda. Bahasa Asura Belanda. Atau aku lagi membuat patung-patung. Lagi karirnya. Lagi di karir-karir. Berarti yang ada alik-karir sekarang. Iya udah ngerasa nyaman banget di sini tuh bener-bener cinta banget gitu loh. Apa yang membuat kamu cinta selain uangnya? Uang kan pasti ada berpengaruh. Iya sih. Apa yang membuat kamu cinta dengan dunia ini? Lucinya sih Kak gak bisa dijelasin gitu loh. Somehow pas kayak on set gitu ya. Terus aku seneng aja ngulik karakternya. Nyobain karakter-karakter yang beda-beda. Terus aku bisa bikin satu karakter ini aku dikasih. Tapi aku bisa bikin apapun. Ngebebasin. Iya ngebebasin. Bisa aku kembangin seperti apapun yang aku mau gitu sih. Tapi kalo ngomongin nih pada makan-makan-makan. Makanan favorit Alika sendiri tuh apa sih? Aduh sate padang deh kayaknya. Sate padang. Yang lidah apa yang daging? Lidah lagi. Nah itu dia Kak terjebak. Aku gak tau kalo ternyata sate padang tuh ada yang lidah. Jadi aku suka-suka aja udah. Padahal aku gak pernah nyobain lidah itu kayak aku dulu. Kayak aku bilang. Dia pernah tapi dia gak tau itu lidah atau bukan. Iya jadi aku tuh gak pernah nyobain lidah. Ini bisa gak lo gak bebasin? Jadi kebalik lagi. Pas kalian rumah aku boleh gak? Oh biar keliatan. Balik kebalik. Di belakang gak keliatan. Di belakang gak keliatan. Di belakang gak keliatan. Di belakang gak keliatan. Dia maju. Dia ada yang nge. Kebalik ya? Kebalik. Nah dibalik lagi nih. Salah. 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 Temennya salah dong. Salah. Wah. Yang mau balik kepala lo. Masukin. Karena lucu banget pelawaknya pasti. Wah. Tangan lagi pelawaknya juga pelawak. Senior dia. Komedian Indonesia. Kok bisa tau sih? Karena dia ada cuplikannya. Ini dia. Cuplikan. Oke lah kalau gitu Alika. Nanti kita masih akan seluruh-seluruh sama kamu. Nanti kita akan bermain ya. Kita akan bermain. Aku atau iya banget. Atau enggak. Nanti kamu harus berdua. Bertiga nih. Tiga-tiga cewe-cewe jawab ya. Udah cewe-cewe semua ya. Oke. Terima kasih. Tunggung. Tunggung. Ha-ha. Tunggung. 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 Aku. Gampang sekali nangis. Dan tersentuh cuma-gara-gara hal se-Maradona. Se-Pele. Pele kan sama main bola dia. Ah, ayo. Ah, di kemarai aja bukan Pele. Terima kasih telah menonton!